Terima kasih. Perkenalkan nama saya, Hesaran Ibrahim Nesim Nasi, NIM 18.03.03.0140, kelas C, semester 6, Mata Kuliah Pendidikan Antikorupsi. Di sini saya akan membahas tentang korupsi sistemik. Korupsi sistemik adalah bentuk kejahatan yang sulit pembuktiannya, tetapi tumbuh subur sejalan dengan kekuasannya ekonomi, hukum, dan politik. Korupsi ini dikategorikan sebagai penyakit misterius yang kadar penyembuhannya amat minim dan selalu menjadi uji coba untuk mengulanginya. Pengakuan korupsi sistemik sebagai proses politik yang tidak henti, pembusukan mendorong para pemikir politik kuno dan modern untuk mempelajari lembaga dan terlibat dalam upaya untuk merancang resim yang sempurna. Tatanan politik kebal terhadap degradasi institusi dan prosedurnya. Dan karenanya institusi terlambat dari kerusakan sosial dan penurunan resim. Bab 1. Korupsi sebagai peluruan politik Dari sekian banyak kekurungan dari bentuk resim kita saat ini, mungkin yang paling bermasalah adalah ketidak mampunya untuk memerangi korupsi secara efektif. Sesuai menurut Transparency International, korupsi adalah masalah misterius. Di lawan bab ini berpendapat bahwa kita bekerja dengan penjelasan reduksionis yang tidak sempurna, korupsi politik yang meskipun memungkinkan untuk penelitian kuantitatif dan generalisasi berdasarkan variabel teramati yang bijaksana. Tidak menangkap bentuk korupsi sistemik yang lebih luas dan lebih keras dan merusak itu para pemikir politik kuno dan modern ingin menghindar. Definisi utama korupsi sebagai tindak ilegal yang menyangkut pejabat publik lebih sempit dan secara signifikan menyimpang dari artinya yang melekat pada korupsi di periode awal pemikiran barat. Pemahaman saat ini tentang korupsi politik adalah positifis dan individualistis yang telah melayani dengan baik model penelitian yang menjadi hemagoni di sosial ilmu pengetahuan di tahun seri 1990-an yang menuntut pengembangan konsep-konsep itu dapat dengan mudah diukur dan dipasang ke model N besar. Dengan demikian, korupsi telah direduksi secara efisien menjadi ekspresi yang paling terlihat dan jelas oleh tindakan hukum yang melibatkan pejabat publik, misalnya suap, penipuan, dan nepotisme. Korupsi politik sistem dalam pemikiran kuno Meskipun saat ini kita mengaitkan korupsi dengan tindakan ilegal, secara etimologi asal kata Charlie yang memiliki arti yang jauh lebih kompleks Dan dari nenek moyang Yunani dari kata korupsi yang telah dilajak ke potora yang berarti merusak decai dan wafat Sebagai korelatif terhadap genesis awal dari sebuah proses sementara dalam teks-teks para Socrates awal kata ini digunakan hanya untuk menunjukkan degradasi moral perempuan dan pemuda Dan perusakan tanaman karena buruk cuaca, konsep tersebut tampak memperoleh makna abstrak yang menentukan di abad ke-6 sebelum masehi Konsepsi teoritis potora pertama kali digambangkan menurut Aristoteles oleh Dales of Miletus Pendiri masa filosofi yang mempelajari unsur-unsur yang tidak dapat diubah di alam Prinsip-prinsip yang ada yang dihasilkan atau dihancurkan tetapi bertahan selamanya Sebagai fisikawan, Aristoteles menyebut aliran pemikiran ini berusaha memahami bagaimana pluralitas di alam semesta dapat dihasilkan dari materi sebagai suatu sub-penderian Anaksimander beragumen masalah diatur oleh diverisifikasi antitesis di mana materi terus menerus dihasilkan melalui kondensasi dan penghalusan Dan potora itu adalah proses alam yang melaluinya hal-hal kembali ke prinsip aslinya tidak terbatas Empedoteles dan Anaksagoras memberikan arahan pada proses puitis generasi ini Sedangkan untuk generasi materi, Empedoteles melingkar selalu ke awalnya Intinya, bagi Anaksagoras gerakan ini berbentuk spiral Tidak pernah berulang konsep korupsi memperoleh makna politik sejak pertama kali dilampirkan pada konstitusi negara oleh Plato Kemudian dianalisis lebih lanjut oleh Aristoteles dalam politik karya yang secara eksplisif didesikasikan untuk analisis korupsi dan pelestarian konstitusi Melalui analisis kontekstual gagasan mereka, berikut ini saya tujukan bahwa sementara bagi Platon sumber korupsi dalam demokrasi adalah prinsip konstitusi kebebasan Yang secara bertahap mengikis hirarki dan aturan karena Aristoteles korupsi muncul dari realisasi penuh prinsip-prinsip bagian yang sama di pemerintahan Bab yang kedua, Interpretasi Elitis Republik Seperti yang dikatakan dalam bab ini sebelumnya, korupsi politik yang sistemik seharusnya terjadi di PAMI sebagai fenomena yang tidak terhindar Itulah ancaman konstan terhadap kebebasan ADMI di semua bentuk pemerintahan Pengakuan atas proses tanpa henti ini, kerusakan politik mendorong para pemikir politik kuno dan modern untuk belajar konstitusi Yang ada dan terlibat dalam tugas yang mungkin mustahil untuk merancang rezim yang sempurna Tatanan politik yang akan kebal terhadap degradasi institusi dan prosedurnya Dan dengan demikian abadi terputus dari inevi tabel nasib pembusukan dan perubahan rezim Teori konstitusi campuran yang dapat ditelusuri kembali ke Pilotes Aristoteles Campuran oligarki dan demokrasi berasal dari kritik terhadap konstitusi monarki yang murni Dan mengusulkan obat realis untuk korupsi sistemik berdasarkan institusi alisasi berbagai bentuk kekuasaan yang terus berkembang dan dibatasi ini Memberikan satu sama lain mengikuti kecenderungan ekspansi mereka sendiri daripada murni karena kebajikan atau kewajiban hukum dalam bab ini Dan berikut ini saya akan menunjukkan bahwa Dua interprestasi dari konstitusi campuran yang ditentukan oleh tingkat pelembagaan kekuasaan sedikit dan banyak Dari konstitusi campuran keliberan pemerintahan perwakilan Problematisasi konsep telah menjadi inti dari filsafat politik sejak zaman kuno Karena konsep dan kategori mengatur teoritis kerangka kerja yang kita gunakan untuk berpikir tentang politik Definisi ulang dari sebuah istilah sentral sebagai kebebasan secara fundamental Mengubah pemahaman kita tentang apa itu pemerintahan bebas Sedangkan tujuan terakhir didasarkan pada pemahaman umum tentang negara Tujuan mengamankan perdagangan politik muniti didasarkan pada pemahaman republik Di mana politik di dalam tubuh politik adalah sumber kebebasan sebagai non-dominasi Dan peran aktif sens dalam memeriksa kekuasaan pemerintahan sangat penting untuk memeliharanya Meskipun negara bagian Amerika yang baru dibentuk akan melambangkan secara tidak langsung Perwakilan pemerintah peran individu dalam politik jauh melampaui pemilihan hati Bab yang ketiga tentang material konstitusional pikir Ada banyak kontroversi dalam teori kritis tentang arti, materialisme, dan sentralitasnya dalam tradisi Marxis Saya tidak ingin berkontribusi disini untuk berdebat filosofi ini Melainkan menggunakan materialisme sebagai sebuah metode untuk mempelajari struktur ketatanegaraan dan legalitasnya Sebagai lensa analisis laksanakan pengorganisasian kekuasaan politik dan ekonomi Hak dan hukum sebagai tersusun dalam konjunktur tertentu yang dikondisikan oleh relasi kuasa yang ada dan struktur pembenaran ideologis mereka Lensa konstitusional materialis karena itu memungkinkan keterlibatan dalam analisis dialektis Dari hubungan antar kekuasaan dan hukum kondisi material, masyarakat dan hukum yuridis dan ketentuan formal yang Seharusnya menentukan akan memungkinkan ideologi konstitusional yang akan menentang Tidak hanya isme dan formalisme yang menyangkal sifat politik konstitusi dan menurunkan analisisnya pada jurisprudensi Tidak termasuk penerapan hukum dan hukumnya konsekuensi dalam hal material tetapi juga pada proseduralisme yang memungkinkan penyamaran dan kesetaraan dan dominasi yang berkembang di bawah aturan demokratis keterlibatan politik Teori hukum reformis revolusional Mitya Feli adalah pemikiran konstitusional pertama yang memiliki interpretasi materialis serpublik dan proposisi kelembagaan yang bertujuan untuk mengoreksi sosial ekonomi dan politik Dalam kesetaraan untuk mencegah penyimpangan yang tak terhindar republik menjadi oligarki Dia tidak hanya merayakan konflik sebagai fondasi tentang hukum yang baik tetapi juga memberi banyak peran sebagai penjaga kebebasan dan mempersenjatai mereka untuk menjalankan fungsinya tidak hanya dengan legislatif dan militer kekuasaan tetapi juga dengan kekuatan konstituen Ini berarti tidak hanya bahwa masih struktur konstitusional ideal Feli akan membuat lembaga kekampungan menjalankannya kekuasaan pengambilan keputusan selama politik normal Tetapi juga banyak yang akan melakukannya memiliki kekuatan luar biasa untuk campur tangan dalam struktur dasar, mampu menciptakan institusi dan aturan baru untuk memperbaharui republik secara berkala dan membebaskannya dari dominasi oligarki rusak melalui struktur dan prosedurnya sendiri Baik, sekian dari hasil yang saya presentasikan Mungkin ada kesalahan kata, mohon dimaafkan, sekian dan terima kasih